Pada abad ke-17, kekuasaan imperialisme Eropa yang pertama datang ke Asia Tenggara adalah Portugis pada tahun 1511 Masehi menaklukkan Melaka. Tetapi akhirnya mereka menemukan lawan sepadan, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Konflik berlangsung ratusan tahun hingga Sultan Iskandar Muda bertarung melawan Portugis di Lautan Johor. Saat itu Portugis dan Sultan Johor menaikkan Raja Bujang yang pro-Portugis menunduki Kerajaan Negeri Pahang. Hingga pada tahun 1617 Sultan Iskandar Muda menyerang Negeri Pahang. Raja Bujang melarikan diri sementara ayah mertuanya Raja Ahmad dan putranya yang bernama Raja Mogal serta 10.000 rakyat negeri Pahang ditawan dan dibawa ke Aceh. Seorang putri dari keluarga di Raja Pahang yang bernama Putri Kamalia juga turut dibawa ke Aceh yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam. Dan putri Pahang itu termasyur dalam sejarah Aceh karena kebijaksanaannya dan disebut oleh orang-orang Aceh Putropa. Setelah sang putri menetap di Istana Kerajaan Aceh, beliau pun merindukan kampung halamannya. Sultan sangat mencintai sang putri. Lalu Sultan pun memerintahkan para arsitek untuk mewujudkan taman gunungan yang menyerupai bukit-bukit gunung di negeri Pahang. Kemudian taman tersebut digunakan sebagai tempat rekreasi permaisuri Sultan Iskandar Muda. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani yang merupakan menantu Iskandar Muda. Selang beberapa tahun Sultan Iskandar Sani pun meninggal yang kemudian diganti oleh istrinya yaitu Sultanah Safiyatuddin. Pemerintahan Kesultana Nakyatuddin itu pernah terbakar hebat. Nah disitulah banyak bagian-bagian istana itu habis, hancur. Karena hampir sebagian besar bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan semipermanen atau terbuat dari kayu. Dan kemudian dilanjutkan pembangunannya kembali setelah pemerintahan Sultanah Nakyatuddin itu berubah menjadi kata dalam. Jadi darudunia itu berubah menjadi kata dalam. Namun pada saat pendudukan Belanda tahun 1800-an itu juga terjadi perang yang sangat hebat. Perang Aceh melawan kolonel Belanda. Dan itu terjadi banyak juga aset-aset kerajaan yang hancur lebur pada masa ini. Bahkan di atas struktur gunungan itu sendiri terdapat pasir-pasir untuk semacam benteng-benteng pertahanan. Jadi di atasnya itu ditaruhi karung yang berisi pasir-pasir dan di atasnya itu berjejer serdadu-serdadu Belanda. Tentu saja banyak terjadi perubahan-perubahan landscape. Perubahan-perubahan baik itu dari bangunan-bangunan maupun lingkungan dari yang kita lihat sekarang ini. Bangunan gunungan atau gegunungan merupakan bangunan yang mirip replika gunung bertingkat tiga dengan bagian puncak berupa teras yang berbentuk menara. Unsur utama dari penyebutan gunungan adalah bentuk-bentuk lekung menirukan topografi gunung yang berlapis-lapis. Pada bagian puncak gunung terdapat ornamen berupa mutiara berkelopak. Taman dalam konsep-konsep kajian arkeologi itu terhubung dengan arsitektural dan landscape. Jadi yang namanya taman itu selalu dihubungkan dengan arsitektural, penataan, desain, kemudian landscape. Landscape arti dalam pengertian lokasi tempat taman itu dipilih sebagai tempat untuk berlibur seperti fungsi taman. Ketika memang taman itu dibentuk, itu ada sebuah konsep-konsep dalam penataan lingkungannya, itu landscape-nya. Kita tahu dari sisa atau jejak yang kita bisa lihat hari ini, bahwa taman sari gunungan juga sama halnya dengan taman-taman dimanapun di dunia ini, baik itu sebelum Islam atau setelah Islam, itu memiliki beberapa komponen atau elemen taman. Bangunan-bangunan taman itu, komponen-komponen taman itu berada di sepanjang sisi krum daruy atau darul asik. Sungai itu menjadi fokus di situ, jadi sungai, air itu satu elemen yang menjadi inti dari sebuah taman. Kemudian, isi taman itu apa sebenarnya? Cara fisik, mungkin isi taman itu berhubungan dengan bangunan-bangunan yang difungsikan untuk tempat hiburan. Misalnya, di sini kita lihat ini ada gunungan yang dalam hikayat Nuruddin Araniri itu menulis, bangunan ini dibangun dengan nama. Nah, ini jarang orang dengar itu. Jadi, nama gunungan kita ini menara, gegunungan menara permata. Artinya, dia memang betul-betul menara untuk konsep awalnya, karena di taman itu memang ada menara-menara untuk mengamati landscape, indahnya landscape yang sudah dibangun. Taman kita sebenarnya itu bagian dari istana yang namanya Darut Dunia. Dari dalam istana, Darut Dunia, menuju ke taman yang ada di samping atau di belakangnya, itu punya transisi yang namanya pintu. Di sini masih kita bisa amati bangunan yang kita kenal sebagai pintu kup. Sayangnya sudah jadi pulau sekarang. Kalau dulu dia tidak pulau, tapi dia persis ada di pinggir sungai Krung Daruy. Desainnya yang khas, jadi pintu rendah dengan lengkung-lengkung romen gitu ya. Itu lengkung itu lengkung khas dari Turki itu. Karena memang lengkung tapal kudai itu, kita tidak mengenal lengkung seperti itu. Artinya, satu masalah terjawab di situ, kemungkinan yang ikut campur dalam pembangunan Taman Sari Gunungan ini, dulunya itu orang-orang Turki, arsitek-arsitek atau teknisi Turki. Gunungan kita memang spesifik. Ini sebuah karya monumental untuk periode Aceh Darussalam memang, selain monumen-monumen yang lain. Tetapi yang menarik, Sultan Aceh sempat memikirkan suatu yang sifatnya tidak militer. Dia juga punya cita rasa untuk hal-hal yang tidak bersifat militeristik, yaitu gunungan. Gunungan ini memang dirancang berdasarkan apa yang ada dalam keinginan Putra Kamalia. Di Pahang, istana Siputri, itu ada gunung di belakangnya yang fungsinya juga untuk taman. Tetapi di Aceh, karena ini adalah lembah, gunungnya jauh. Siputri ingin gunung itu direalisasikan di dalam istananya, di taman. Jadi ketika dia rindu kampung halamannya, dia tidak merepotkan orang untuk membawa dia ke kampung halamannya, tapi cukup datang ke taman saja yang ada di belakang istana. Nah, desain gunung ini menarik, kita lihat. Memang gunungnya diwakili dengan banyak lengkung-lengkung. Ini ada permainan lengkung-lengkung yang sangat spesifik dan memang jarang ini. Model yang ditiru itu model Cina, tidak model lain. Karena memang model Cina lebih populer, dia ada dalam keramik-keramik mangkok atau piring dan sebagainya. Dan itu dipilih memang untuk tema bentuk dari gunung-gunungnya. Jadi gunung-gunung berlapis, bertingkat-tingkat itu diwujudkan di sini. Yang menariknya dari elemen-elemen ini, itu dimunculkan sesuatu yang populer di jamannya. Misalnya seperti tempat duduk-tempat duduk, itu ada beberapa tempat duduk di antara pertemuan bukit-bukit. Tapi itu ada hiasan-hiasan, itu hiasan itu untuk cincin itu ya. Jadi bulat dia seperti bentuk-bentuk mutiara gitu. Mutiara yang dikarang untuk cincin atau permata gitu. Nah, di depan pintu yang sempit ini, ini karakternya juga mirip-mirip dengan pintu kup. Dia rendah saja, artinya orang ketika masuk harus menunduk dia. Mau rendah, mau tinggi orangnya, itu ketika dia akan masuk ke dalam, dia harus merunduk. Itu berlaku untuk kawasan Asia Tenggara. Rumahkah, apakah itu pintu lebih rendah dia, agar yang masuk merunduk ke dalamnya. Yang menariknya dari pintu ini, itu di atas pintu, itu diterahkan lencana. Mungkin kita pernah mendengar satu wangsa yang sangat berkuasa sebenarnya ketika awal-awal kebangkitan Aceh Darussalam atau berdirinya Aceh Darussalam, itu mukuta alam. Dia selalu disimbolkan dengan mahkota gitu, mahkota. Jadi, di sini diwakili dengan sebuah figur yang menurut hemat saya, itu digayakan, disetilir. Itu menjadi sosok gajah dia, merah itu. Merah itu raja, jadi raja, si gajah itu diberikan mahkotanya. Gajah punya gadi, telinga yang lebar, kemudian ada belah lainnya ke samping sebelah kanan itu. Dan gadingnya sengaja dibuat melingkar. Kemudian si gajah itu mengenakan mahkota dia. Nah, itu simbol lencana dari wangsa atau trah atau dinasti mukuta alam. Pintu kita itu dihubungkan dengan gua. Nah, satu esensi dari gunungan sudah diwujudkan di situ. Jadi, gunung. Di gunung itu ada gua-gua juga. Jadi, ketika ini dibuat secara teknis, itu memang sebuah penghubung dari bawah menuju ke bangunan. Si pendesain atau perancang itu mentransformasikan gua itu menjadi tangga untuk menuju menara gunungan. Nah, gunungan kita itu karena dia bertingkat, ini menjadi selasar atau jadi tempat si putri berkeliling dan bisa merubah pemandangannya. Jadi, di sini pemandangannya berbeda. Ini seperti frame-frame gitu ya. Atau bingkai-bingkai yang membedakan antara sisi yang lain dengan sisi tempat dia berada. Ini ada semacam visualisasi yang cerdik di situ dalam desain gunungan-gunungan ini. Gambarannya memang ini dibuat untuk melihat landscape kita sekarang. Kalau kita melihat sampai di puncak ini, kita bisa melihat sekeliling dari pemandangan yang ada di gunungan. Malah di seluruh landscape kota Bandar Aceh dan Aceh Besar kelihatan di sini. Tepat di depan kiri gunungan, terdapat batu berbentuk silinder. Batu ini berornamen kerawang motif jala yang dikenal sebagai petirana batu berukir. Bagian tengahnya berlubang dan sisi utara dilengkapi dengan trap berbentuk tangga sejumlah dua tingkat. Struktur lain yang belum saya jelaskan tadi itu adalah struktur yang unik ini. Dia bentuknya lingkaran. Memang banyak yang bertanya-tanya untuk apa struktur ini. Tapi menurut hemat saya, itu ini ada hubungannya dengan aktivitas orang yang berkunjung ke taman ini. Yang paling mungkin dilakukan di sini yaitu refleksi. Saya melihat fungsi ini mirip-mirip dengan fungsi yang ada di keraton Yogyakarta mungkin ya. Di keraton Yogyakarta itu ada sumur-sumur atau ada tempat-tempat seperti ini. Itu yang memang setelah dikaji dan diteliti itu digunakan untuk pengasapan atau spa itu. Jadi penguapan dengan ramuan-ramuan atau dengan kewangian itu sudah dilakukan di zaman itu. Di sebelah utara gunungan terdapat bangunan berdenah segi empat dengan pintu masuk di sisi selatan. Bangunan ini disebut kandang berfungsi sebagai lokasi pemakaman. Pada bangunan ini dimakamkan Sultan Iskandar Sani yang memerintah dari tahun 1636 sampai dengan 1641 Masihi. Yang merupakan pengganti Sultan Iskandar Muda dalam memerintah kerajaan Aceh Darussalam. Ia juga merupakan menantu sultan, suami Sultanah Tajul Alam yang memerintah dari tahun 1641 sampai dengan 1670 Masihi. Di lokasi pemakaman ini ditemukan beberapa nisan berukir berukuran besar yang dilengkapi dengan kaligrafi yang indah. Ornamen-ornamen yang menghiasi bagian dinding berupa stilirisasi sulur-suluran yang membentuk pola belah ketupat dan segitiga, mega berarak, dan bunga. Terdapat pula bentuk gunungan yang menghiasi bagian atas tengah dinding dipadu dengan motif sulur-suluran. Sekeliling bagian atas dinding berhiaskan kuncup-kuncup bunga, sejumlah 12 kuncup bunga. Pernah dilakukan penggalian di dalam kandang, ditemukan sisa keranda berhiaskan lempengan emas, kelopak-kelopak bunga, dan belah ketupat. Diperkirakan ornamen ini ditempelkan pada keranda Sultan Iskandar Sani. Kiasan emas tersebut sekarang disimpan di Museum Negeri Aceh dan ada tujuh batu nisan yang saat ini diletakkan di pekerangan gedung Taman Sari Gunungan. Untuk menjaga keberlansungan Taman Sari Gunungan agar tetap bisa dikenang oleh masyarakat Aceh, pemerintah pusat telah menetapkan Taman Sari Gunungan sebagai salah satu situs jagar budaya yang dikelola oleh Balai Pelestarian Jagar Budaya Aceh. Pada tahun 1998 kami dari Suwaka Peninggalan Sejarah dan Purubakala Banda Aceh waktu itu menerima permintaan dari Jakarta untuk melakukan pengisian-pengisian form yang dipakai sebagai dasar penetapan. Setelah kami isi, diantaranya isinya meliputi keletakan situs di desa mana, kemudian ukuran luasan, kemudian lampiran foto dan beberapa hal yang lain, maka kemudian kami usulkan ke Jakarta, kami kirimkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga akhirnya muncul SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu Prof. Dr. Yuwano Sutarsono. Setelah surat itu datang, maka kemudian kami pasang pelang sebagai tanda pengumuman bahwa situs ini sudah ditetapkan sebagai salah satu situs jagar budaya yang diakui oleh pemerintah. Situs ini memiliki nilai penting karena pertama didirikan oleh seorang raja yang sangat besar pada masa lalu, Sultan Iskandar Muda. Masyarakat harus bisa mengetahui bahwa ini merupakan salah satu ciri tanda kebesaran Aceh pada masa lalu. Kami berharap apabila pengunjung masuk ke komplek Taman Sari Gunungan ini, tidak hanya sekedar melihat dan mendokumentasikannya, tetapi juga bisa memahami latar belakang kenapa Kerajaan Aceh pada masa lalu mendirikan Taman Sari Gunungan ini. Terima kasih telah menonton!